Kepulauan Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolda dan Lantamal 8 Manadu, Kepala Bakamla Sona Maritim Tengah, Perwakilan Danrem 131 Santiago, Ketua MUI Sumu, dan Korda B. Nusantara Sumu. Hal ini sesuai instruksi dari Presiden, Panglima TNI, Kapolda, dan para menteri, agar Forkopimda bersama instansi terkait, memperhatikan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 maupun diterapkannya PPKM. Kapolda mengatakan, bantuan ini diberikan kepada masyarakat, khususnya yang terdampak ekonomi akibat pandemi serta PPKM level 3 dan 4, salah satunya adalah buru pelabuhan. Karena dari belasan kapal, setiap hari hanya sekitar 5 atau 6 kapal yang beroperasi. Saat ini, untuk penumpang pun sangat berkurang jauh dari sebelumnya. Hal ini tentunya sangat berdampak bagi penghasilan para buru pelabuhan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan demi menekan laju penyebaran virus corona dan merupakan hal yang tidak kalah penting, yaitu vaksinasi.